Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sebagian dari anak-anak kita terkadang tidak mau untuk menggunakan aplikasi YouTube Kids karena isi konten di dalamnya kebanyakan hanya untuk anak-anak saja. Dan akhirnya mereka lebih memilih aplikasi YouTube yang biasa dikarenakan mungkin banyak konten yang lebih seru dibandingkan YouTube Kids. Nah, biasanya ada kekhawatiran dari orang tua ketika anak menggunakan aplikasi YouTube yang biasa ya karena di dalamnya terkadang ada konten yang tidak cocok untuk anak. Nah, sekarang jangan khawatir jika anak ataupun adik kita tetap ingin menggunakan aplikasi YouTube maka kita bisa memberikannya dengan batasan tertentu. Jadinya nanti kita bisa membuat untuk YouTube biasa ini kontennya berisi anak-anak semua. Oke, untuk melakukannya sangat mudah sekali. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan di sini kita harus mengganti terlebih dahulu akun Google yang ada di HP si anak. Tentunya akun Google yang digunakan adalah akun Google yang untuk anak ya, jadi di bawah 17 tahun. Nah, cara untuk melakukannya sekarang kita masuk ke menu pengaturan yang ada di HP untuk menghapus akun Google. Kemudian setelah itu scroll ke bawah dan cari akun dan sinkron. Ini dia. Kemudian setelah itu pilih Google, lalu pilih lainnya. Kemudian setelah itu pilih hapus akun, kemudian konfirmasi hapus akun. Kemudian masukkan untuk pola ataupun sidik jari. Nah, sekarang untuk akun Google di HP anak ini sudah kosong, tinggal sekarang tambahkan akun baru. Kita pilih tambahkan akun, kemudian pilih Google. Berikutnya kita buat akun baru, pilih untuk diri sendiri, kemudian buat untuk namanya. Setelah itu berikutnya, kemudian masukkan untuk tangga bulan dan tahun anak, kemudian gender, kemudian pilih untuk nama akunnya, kemudian buat password. Lalu berikutnya, nah sekarang di sini masukkan untuk alamat email atau nomor telepon orang tua. Tentunya untuk alamat ataupun email harus aktif ya. Misal kita masukkan untuk emailnya. Kemudian pilih berikutnya. Kemudian biasanya akan ada email masuk ke HP orang tua ya, dan silakan dibuka untuk konfirmasi. Kemudian pilih selanjutnya untuk mengaktifkan pengelola family link. Izinkan. Kemudian di sini akan ditampilkan aplikasi yang terinstall di HP. Ya, kita pilih mana yang diizinkan dan tidak ya. Jika sudah, kemudian pilih selanjutnya. Setelah itu kita pilih di sini lewati. Sekarang kita buka aplikasi YouTube yang ada di HP anak ini. Nah, ketika dibuka, di sini ada persetujuan untuk orang tua. Kita pilih mulai. Berikutnya, klik untuk email yang punya orang tua. Berikutnya, setelah berhasil login menggunakan email orang tua. Sekarang kita pilih untuk aplikasi YouTube yang bisa digunakan di HP ini. Kita pilih yang YouTube biasa. Lalu pilih. Kemudian untuk setelan kontennya, kita tentukan sesuai dengan usia anak. Misalnya yang ini saya pilih eksplorasi. Lalu pilih. Berikutnya. Pilih lainnya. Kemudian selesaikan penyiapan. Oke, sudah selesai. Dan sekarang untuk aplikasi YouTube sudah bisa dibuka dengan menggunakan akun HP anak. Dan untuk konten yang di dalamnya ini tidak akan menampilkan konten dewasa ya. Walaupun dia melakukan pencarian. Yang muncul kebanyakan akan konten anak-anak. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.